Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Englishide dan kita bakal melanjutkan pembahasan mengenai part of speech khususnya mengenai pronoun pronoun atau kata ganti memiliki banyak jenisnya yang pertama, subjective pronoun yang kedua, objective pronoun yang ketiga, possessive pronoun yang keempat, reflexive pronoun selanjutnya ada indefinite pronoun ada juga interrogative pronoun dan yang terakhir ada demonstrative pronoun seperti yang bisa kalian lihat di layar pengertian dari sebuah pronoun atau kata ganti adalah sebuah kata yang menggantikan kata benda dalam kalimat bahasa Inggris mari kita perhatikan contoh kalimat berikut Bayu is an English teacher Bayu teaches at SMPN1 Cianjur and Bayu became the best teacher in Cianjur last year dari contoh kalimat tersebut bisa kita perhatikan bahwa terjadi penggulangan kata bayu sebelum melakukan pembahasan coba kalian post terlebih dahulu video ini dan kalian coba ganti kata bayu dari contoh kalimat-kalimat tersebut sudah mencoba mengganti kata bayunya? mari kita samakan ini dia kalimat-kalimatnya sama bayu is an English teacher he teaches at SMPN1 Cianjur and he became the best teacher in Cianjur last year selanjutnya saya bakal tampilkan ilustrasi kolom dan baris yang berisi mengenai subjective pronoun objective pronoun possessive pronoun dan reflexive pronoun disini kita bakal bareng-bareng berlatih untuk menyebutkan dari mulai subjective pronoun sampai reflexive pronoun yang pertama ada I I you bareng-bareng I me mine mine myself you you your yourself we us our ours ourselves they them their theirs themselves he him his 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 himself she her her hers herself it it its its itself mari kita berlatih dalam kalimat contoh yang pertama I helped beyond yesterday kata gantinya yang mana? ya kata gantinya adalah I dan merupakan subjective pronoun karena saya atau I dalam kalimat tersebut adalah yang melakukan aksi ataupun kegiatan lalu kalian bisa ganti I disini dengan subjective pronoun yang lainnya contohnya she helped beyond yesterday he helped beyond yesterday or they helped beyond yesterday dan semua dikatakan subjective pronoun berikutnya kata ganti objek digunakan terhadap objek dalam sebuah kalimat atau bisa kita namakan objective pronoun contohnya Fardan helped them yesterday dan kalian bisa ganti them atau objective pronoun disini dengan objective pronoun yang lainnya contohnya I helped him yesterday I helped her yesterday itulah contoh dari subjective and objective pronoun berikutnya kita bakal belajar bareng-bareng yaitu mengenai possessive pronoun atau kata ganti possessive yang membicarakan mengenai kepemilikan possessive pronoun possessive pronoun menunjukkan bahwa kamu atau seseorang memiliki sesuatu contohnya this is my laptop kata ganti possessive my disini menunjukkan bahwa laptop ini adalah milik saya ataupun kalimat tersebut bisa diganti menjadi this laptop is mine this is your laptop artinya your disini menunjukkan bahwa laptop ini adalah milik kamu atau kalian or this laptop is yours next kita bakal membahas yang namanya reflexive pronoun for example when you are having a conversation with yourself you can say I talk to myself perhatikan bahwa subject dan objeknya adalah sama pada dasarnya reflexive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan bahwa subject dan objeknya adalah sama contoh lainnya she is carrying that big bag by herself dan kalian bisa berlatih menggunakan subjective pronoun objective pronoun possessive pronoun dan reflexive pronoun di kolom komentar di bawah video ini so let's continue to indefinite pronoun kata ganti tersebut dinamakan kata ganti tidak pasti tidak mengarah ke orang tertentu atau hal tertentu untuk memudahkan mari kita buat list dari indefinite pronoun yuk bareng-bareng kita berlatih menyebutkan indefinite pronoun everybody anybody nobody somebody selanjutnya everyone anyone no one someone selanjutnya everything anything nothing nothing something selanjutnya ada juga each either neither untuk memudahkan kita berlatih membuat beberapa kalimat dari indefinite pronoun contohnya contoh yang pertama everyone has their own choice bisa kita lihat bahwa everyone disini adalah semua orang dan gak menjurus atau mengarah ke orang tertentu itulah yang dinamakan dengan indefinite pronoun kata ganti tidak pasti contoh kedua you look so panik is everything alright everything disini adalah indefinite pronoun karena kita tidak tahu pasti apa yang membuat seseorang itu panik atau kalian panik masih semangat belajar mengenai pronoun so let's continue subtopik dari pembahasan pronoun adalah introgative pronouns atau kata ganti tanya yang terdiri dari who whom whose what mari kita buat contoh kalimat penggunaan dari who dan whom bisa kalian lihat di layar kalian ada sebuah contoh kalimat will dan gave Anissa a ring penggunaan dari who dan whom bisa kita lihat di layar bahwa yang pertama kita bisa buat contoh pertanyaannya adalah who gave Anissa a ring contoh keduanya adalah whom did will dan give a ring simpelnya penggunaan dari who ini menanyakan siapa dan sebagai subjek jadi kalau diterjemahkan adalah siapa yang memberikan Anissa sebuah cincin lalu untuk whom atau to whom bisa diterjemahkan bahwa kepada siapa will dan memberikan sebuah cincin itu saja video mengenai pronoun atau anda ganti I hope you learn something from this video and if you have a question you can leave it in the comment section below thanks for watching don't forget to subscribe like and share this channel English side where English meets your needs Assalamualaikum Peace Terima kasih Terima kasih.